Jalan-jalan ke kota Depok, cakep, ketemu kuburan Bansos Presiden. Lah, kok pantunnya gini? Kembali lagi di berita baru-baru, beritakan kabar baru buat kamu yang buru-buru. Minggu 31 Juli 2022, ditemukan kuburan beras Bansos Bantuan Presiden satu kontainer di kawasan Submajaya Depok, Jawa Barat. Bansos yang terdiri dari minyak goreng, beras, telur, dan tepung yang seharusnya diberikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 sengaja dikubur hingga menimbulkan bau kurang sedap. Diketahui, karung Bansos terdapat tulisan yang menyatakan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Seru ya Depok, ada pasien COVID pertama, kuburan Bansos, lampu merah bisa nyanyi. Harusnya masuk destinasi wonderful Indonesia nih. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dina Sosial Kota Depok, Asloah Majri. Beliau mengatakan barang yang ditimbun adalah bantuan Presiden dari Kementerian Sosial. Perusahaan logistik JNE memberikan keterangan terkait temuan kuburan Bansos tersebut. Pas Presiden JNE, Eri Palgunandi mengklarifikasi bahwa dalam penguburan Bansos tidak ada pelanggaran prosedur. Hal ini dilakukan karena kondisi beras yang sudah rusak dan tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Iyalah orang ditimbun 2 tahun gimana gak rusak? Emang sebelumnya gak dibagiin ke masyarakat sampai rusak gitu? Kedepannya, Eri berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Demikian berita baru-baru hari ini. Pantau terus berita di negeri Wakanda karena selalu akan ada berita yang ada-ngada. Menurut lu, janggal gak sih kasus ini? Terima kasih telah menonton!